Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi dengan saya Melinaikain Fitri. Kita membahas soal berikutnya mengenai teori probabilitas. Kali ini adalah soal cerita dan kejadiannya masih kejadian majemuk. Kita baca soalnya. Peluang seorang mahasiswa lulus kalkulus 2 per 3. Berarti ini probabilitasnya lulus kalkulus 2 per 3. Peluang dia lulus statistik 4 per 9. Dan bila peluang lulus sekurang-kurangnya. Jadi garis bawah sekurang-kurangnya. Berarti atau di sana sekurang-kurangnya. Satu mata kuliah di atas adalah 4 per 5. Artinya paling tidak salah satu dia lulus. Kalkulus yang lulus atau statistika yang lulus. Atau kedua-duanya lulus. Itu adalah 4 per 5. Berapa peluang dia lulus kedua mata kuliah tersebut. Berarti di sini dari soal cerita kita harus rubah dulu ke bentuk matematisnya. Kita misalkan. A itu adalah kejadian lulus kalkulus. Lalu B adalah kejadian lulus statistika. Di soal diketahui kejadian lulus kalkulus adalah 2 per 3. Maka PA sama dengan 2 per 3. Di soal diketahui lulus statistika adalah 4 per 9. Maka PB-nya atau yang lulus statistika ini adalah 4 per 9. Dan yang terakhir yang diketahui di soal sekurang-kurangnya berarti itu adalah A gabung B. Maka PA gabung B nilainya 4 per 5. Nah ini yang diketahui. Yang diminta berapakah peluang dia lulus kedua-duanya. Artinya dia lulus statistik juga, lulus kalkulus juga. Berarti itu adalah irisan. Karena dan, dan bukan atau. Kalau atau baru salah satu. Kalau dan itu harus kedua-duanya. Maka yang ditanya adalah irisannya. Kita tahu ini adalah rumus dari kejadian majemuk. PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurangi PA iris B. Berarti kalau ini kita pindah ruaskan PA iris B jadinya positif. Ini kan minus jadi positif. Dan PA gabung B kita pindahkan ke kanan jadinya minus PA gabung B. Tinggal masukin angkanya PA 2 per 3. PB 4 per 9 dikurangi PA gabung B 4 per 5. Maka jumlahnya ini harus pandai ya menghitung secara matematis. Samakan dulu penyebutnya. Sama-sama 4 per 5 ya. Kalau ini 4 per 5 dibagi 3 nilainya 15. 15 kali 2 berapa? 30 ya. Dan seterusnya nanti hasil akhirnya adalah 14 per 45. Nah ini untuk soal ceritanya.